Sebenernya album ini tuh bener-bener cerita tentang gue semua sih Personal experience gue semua Dan tentang fase waktu itu gitu Fase waktu, ada di fase failed relationship gitu Dan lagi fase pas lagi pisahnya Itu tuh gue bikin 10 track ini Itu tuh bener-bener fasenya gitu loh Kayak ada denial, ada fase lo akhirnya ngerti diri lo Ada fase penyesel, ada fase gimana-gimana Confess, ada closure-nya juga gitu Jadi struggling akan perasaan lo saat itu ya Iya betul And it was never easy Ceritanya gue dari dulu juga nge-band gitu Maksudnya nge-band dengan musik segala macam Tapi gue gak pernah nulis gitu Dan kayak sering banget nulis dan susah banget gitu Ini gimana sih cara nulis lagu Sampai akhirnya gue ngobrol sama penyanyi juga dari Indo Yang penyanyi juga gue nanya ngobrol gitu temen gue Kayak gimana sih lo nulis lagu Terus gue ditanya kayak pengalaman hidup lo pernah apa aja gitu Dan gue ngerasa kayak pengalaman hidup gue gak terlalu banyak waktu itu Kayak udah lo nulis apa berarti lo gak tau apa yang lo nulis Lo sebenernya bisa denger cerita dari orang dong Tapi sampai akhirnya pas gue jalanin proses-proses hidup gue selama beberapa tahun Banyak tuh pengalaman-pengalaman baru Dan akhirnya gue ngalamin fase itu Dan akhirnya gue udah Gue cuman nulis aja Gue ceritain aja apa yang gue rasain Dan itu faktornya juga kira-kira Waktu gue lagi hancur banget Sedih-sedihan Gue curhat ke temen tuh gak ada yang bisa Gak ada yang bisa apa ya Nge-match sama gue gitu loh Kayak gue ngobrol sama ini gak nyambung segala macam Akhirnya wah ini gimana nih gue harus keluarin kemana Akhirnya gue coba untuk ke lagu aja deh Gue tulis dan bener-bener disitu gue ngerasain Kayak gue gak mikir nulisnya Jadi emang bener-bener pure cerita aja gitu Dan gak mikir apapun gitu Berarti lo emang passionate sama musiknya ya dari dulu Iya sebenernya dari Yang orang-orang mungkin gak tau ya Tapi kayak sebenernya dari dulu Gue bocah juga Gue udah ikut mix Maksudnya kayak udah Udah di musik Udah di musik gitu Orang tua juga support banget Sama lo main musik Tadinya Bokap gue Bokap gue gak tadinya Karena kan Dan dia kejaksaan Dan pengennya gue jadi Jadi-jadi-jadi Jadi sama kayak dia gitu kan Kejaksaan Ambil hukum Cuman gue Ambil hukum Iya Terus akhirnya Tapi gue kabur ke Jakarta And then gue tinggal sendiri Karena gue gak pengen apa ya Gue gak pengen bergantung Karena gue pernah nonton film apa gitu dulu Kayak anak-anak di US Keluar dari rumah gitu Umur 17 tahun Buat survive Dan pengen ngasihkan kehidupan Dan gue lakukan Gue kabur dari rumah Dari bokap gue Waktu itu sebenernya di Jakarta Sampai dicari-cariin polisi gue Karena gue kabur ilang Akhirnya gue cabut Terus udah gue nongkrong kanan-kiri Kenal kanan-kiri Akhirnya main musik kanan-kiri Segala macem Jadi dan sampai sekarang Gue masih hidup sendiri gitu Tapi pas bokap gue liat sekarang Kayak oh Dari dulu walaupun lo kerja apa-apa Tapi lo masih bisa-bisa Usah dengan diri lo sendiri gitu Lo tetap jadi laki gitu Lo tetap Tetap independen gitu Dengan diri lo Walaupun itu udah terhitung 7 tahun 7 tahunan Terus kayak bokap gue Kayak udah sekarang pun dia jadi lebih Kayak udah lakuin apa yang menurut lo Baik di hidup lo gitu Karena udah besar juga gitu Akhirnya udah dapet Go-nya ya dari bokapnya Iya udah dapet Mau tau kelanjutannya seperti apa? Buka aplikasi RCTI Plus Pilih Radio Plus Pilih konten kesukaanmu Selamat mendengarkan Gratis! Sampai jumpa di video selanjutnya